selamat pagi sobat rekan-rekan dimanapun berada mudah-mudahan sehat semua ya sobat baik langsung saja sobat kali ini kami berbagi sharing info wawasan tentang ini ya sobat ya perbaiki dan upgrade untuk kabel roll sobat, kabel rollnya kebetulan di kabelnya putus digigit tikus ya sobat ya jadi hewan pengerat gitu ya sobat ya jadi kabelnya ini sobat sebentar ini kabel aslinya sobat nah ini sobat nah ini sobat hewan pengeratnya tikusnya mungkin lapar gitu ya sobat ya jadi kabel aja apa dimakan gitu ya sobat ya ini sobat kondisinya ya kondisinya jadi kabel di tikus makan kabel ada tikus makan kabel enggak nah ini sobat ini bentuk gigitannya gigitan dari hewan pengerat tikus sobat akhirnya kabelnya putus di jalan sobat ya sudah sekalian kami ganti sekalian nah ini sobat ini juga ada nih mulai digigit kecil-kecil sobat kalau ini kan udah agak sampai dalam ya digigitnya ya kalau ini kecil-kecil nah yaudah sobat kebetulan kabelnya juga ini ya sobat ya agak kecil sedikit ya agak apa ukurannya agak kecil ya sobat ya nah kami upgrade juga satu tingkat lebih tebal gitu ya sobat lebih besar sedikit terus ukuran kabelnya ini diameternya juga lebih besar sedikit harapannya tetap oke gitu ya mantap ya sobat karena kami sudah modus juga disitu sobat yang dua itu juga kami gunakan kabel sudah upgrade juga sobat waktu waktu itu juga kabelnya putus di jalan kemudian kami ganti dengan sebentar sobat nah ini sobat kabelnya agak besar sedikit ya daripada yang orinya gitu ya dari aslinya gitu ya nah ini sobat nah biasanya maksimal sobat kalau untuk upgrade kabel roll itu biasanya kami maksimal ya ini sobat satu tingkat diatasnya kabel aslinya gitu ya sobat ya masih oke lah mantap lah harapannya kuat gitu ya sobat ya itu sekitar 0,75 sobat ini kebetulan menggunakan yang apa ini kebetulan menggunakan warna hitam keluaran dari etherna sobat etherna etherna kabel nah ini 2x0,75mm pangkat 2 ya luas penampang ya sobat ya bukan diameter ya sobat kalau mm biasanya kan mm kan diameter gitu ya menggunakan kaliper ini gitu sobat ya namun kalau untuk kabel kesatuannya itu mm pangkat 2 ya sobat ya tulisannya kecil lah pangkat 2 kalau nggak beliru ya itu luas penampang sobat agak berbeda besarannya dengan diameter gitu ya ada selisihnya sobat nah kemudian yang ini juga sama sobat yang ini juga ini juga ini juga ini juga udah upgrade juga nah ketika upgrade ini sobat maksimalnya ya sobat ya untuk ini ya ruang ruang apa ruang dalemnya ini sobat ya untuk kabelnya karena dia lebih panjang gitu ya biasanya kan kabel ini aslinya berapa ya sekitar kurang lebih 15 meter ya sobat ya 12 atau 15 meter ya kalau nggak keliru ya itu karena beliau dimensinya lebih kecil masih masuk ya sobat ya sobat 15 meter tapi kalau sempatnya kita upgrade dengan 0,75 dari Eterna maupun dari Kitani itu ya kami udah siapkan juga yang dari Kitani itu kami beli satu apa satu gulung itu ya sekitar 25 meter ya kami gunakan lagi untuk dibagi untuk keperluan yang lain juga sobat ya jadi kabel itu tetap kita beli satu gulung itu tetap terpakai sobat ya suatu saat pasti kita membutuhkan bisa digunakan untuk yang lain itu apa jadi kalau beli gulungan seperti itu kan biasanya ada promo lebih murah gitu ya sobat ya lebih terjangkau harganya kalau sebenarnya gulungan besar gitu ya tapi kalau Ecer harganya lebih mahal dikit gitu ya sobat ya ya monggolah disesuaikan dengan kebutuhan sobat rekan-rekan ya mau Ecer mau beli satu gulungan ya monggolah saja disesuaikan aja nah ini biasanya maksimal itu 10 meter sobat kalau enggak 9 meter itu bener-bener sudah mentok sobat kayak ini nih dulu kami gunakan 12 meter gitu ya sobat nggak bisa masuk semuanya sobat ruangnya penuh gitu ya jadi maksimal 9 meter apa 10 meter gitu ya 10 meter kurang sedikit lah nah itu biasanya segitu sobat nah ini kita akan perbaiki dan upgrade sekalian ya sobat ya sekaligus kita upgrade sekalian ya sobat jadi ini kami simpan sobat di plastik ya jadi suatu saat kalau kita mau upgrade mau perbaiki itu masih oke gitu ya sobat ya oke sobat kita persiapkan dulu ya sobat ya agar durasinya nggak panjang itu kabelnya juga sebentar sobat pause dulu ya sobat ya biar nggak terlalu banyak tentang sobat oke sobat kabelnya ini sobat jadi kami gunakan biasanya kami gunakan 2 ini ya sobat ya kitani kitani 0,75 untuk yang ngeberol ya sobat ya kalau enggak etherna 0,75 juga sama sama sobat ini juga etherna yang warna hitam kami gunakan bah cukup lama juga sobat masih mantep ya masih masih apa berfungsi dengan baik untuk menunjang projek-projek di bengkel gitu ya sobat ya di pertukangan gitu ya nah ini bengkelnya bengkel kecil ya sobat ya UMKM UMKM bengkel kecil menengah kecil ya sobat kalau untuk yang bengkel besar industri besar gitu ya untuk ukuran kabelnya akan menyesuaikan dengan kapasitas besarannya kebutuhan arus listriknya gitu ya sobat ya itu bahasa mudah sederhana gitu sobat karena kalau arus listriknya besar ya kalau kabelnya kecil ya amit-amit ya sobat ya cukup berbahaya ya ada baiknya harus se-yogianya harus mengikuti dengan besarnya kapasitas listriknya kalau kapasitas listriknya besar ya menggunakan kabel yang kapasitasnya besar juga sobat agar safety ya aman gitu ya sobat ya harapannya gitu nah ini sobat ini kami menggunakan dua ini sobat nah ini untuk apa ini ada putih ada hitam sobat ini biasanya kami kalau untuk bengkel kan agar nggak cepat mudah kotor pakai yang hitam ya sobat yang putih ini mungkin kami gunakan untuk nanti mesin bor kabelnya atau yang lain ya sobat ya ini kami untuk kabel bornya juga gunakan yang hitam juga ya sobat ya dari kita nih sobat 25 meter 2 x 0,75 mm nah kalau sobat semuanya kebetulan lumayan kami belinya 2 sobat jadi kabelnya cuman kutub positif negatif gitu ya sobat ya kalau semuanya sobat rekan-rekan mau menggunakannya yang 3 kabel ada grownya ya monggo juga sobat nggak masalah juga monggo disesuaikan kebutuhan ya sobat ya kalau 3 kabel kan berarti dimensi kabelnya yang ini diameter lingkar luarnya kan lebih besar lagi sobat nah itu diperhitungkan juga untuk masuknya sobat ke dalam ruangan apa ruangan gulungan dari rod kabel ini gitu ya berarti biasanya lebih pendek lagi sobat kalau semuanya dengan yang 2 kabel diameter ini maksimal 10 meter karena lebih lebih besar sedikit daripada satu tingkat daripada aslinya gitu ya untuk diameter luarnya aslinya 15 12 meter ini paling cuma 10 meter kalau semuanya menggunakan 3 kabel kan lebih besar lagi diameternya mungkin ya sekitar 7 meter atau 8 meter bisa masuk ke dalam itu pun nggak tahu bisa nekuk apa enggak gitu ya sobat maksudnya nekuk bundernya gitu ya karena kami belum pernah coba dengan yang 3 kabel agak besar gitu bisa masuk ke sini gitu dapat masuk ke ke ruang tengahnya nggak gitu ya sobat karena kan ini kan ya sebenarnya kapasitasnya kan diciptakan ya nggak terlalu gede-gede banget gitu ya jadi biasanya kami optimalnya ini sobat yang 2 kabel 0,75 eterna maupun kitani yang hitam maupun yang putih yang munggu disesuaikan aja sobat gitu oke kita ini ya sobat ya kita persiapkan dulu ya sobat ini kita bongkar ya kemungkinan 10 meter lah kami ambil dari yang ini 10 meter masuk ke sini sobat gitu sobat sebentar ya sobat ya kami persiapkan kami kupas-kupas kabelnya siapkan nanti kalau udah siap ini tinggal merangkai jadi durasi ini nggak panjang sebentar ya sobat ya oke sobat lanjut sobat baik ini sudah apa kami ini ya sobat ini 10 meter 10 meter segini sobat ya ini masih separoh lebih ya ini kami sudah persiapkan juga sobat biar 2 seneng nggak panjang coba ini berapa ya sobat ya kalau di timbang ya 10 kilo itu sekitar berapa ya setengah kilo ya sobat ya ya 500 gram-an kurang lebih setengah kilo sobat ya ada setengah kilo nah ini sudah dipersiapkan sobat untuk bagian jack nah ini jacknya sudah untuk jacknya kebetulan pakai brokot juga ya sobatnya oke ini nanti masuk sini sobat untuk jangan lupa sobat dimasukkan dulu untuk ininya karena nanti karbar rollnya juga masuk juga ya sobat ya nah kita langsung rakit aja sobat untuk ini kebetulan kabelnya 2 sobat untuk yang bagian apa bagian groundnya ini groundnya berarti nggak dipakai sobat ya karena kabelnya 2 ya positif negatif saja ya groundnya nggak nggak pakai ground ya kalau biasanya gini ya sobat ya jadi rada agak panjang terus ditekuk terus dipilin ya sobat ya jadi agak penupas di dalam lubangnya ini sobat jadi terus di dikencangkan gitu ya sobat supaya lebih kencang untuk kabelnya ini kabelnya tembaganya apa tembaga murni ya sobat ya kita gosok dengan dengan apa dengan cutter dikit teteparannya dalamnya juga tembaga sobat jadi ini tembaga ya sobat nggak ada campur ya campuran ee tembaganya murni gitu ya sobat kalau di dalam brosutnya sih 90 berapa itu 90 9% CU gitu ya sobat jadi murni tembaga ya itu masuk nah ini masuknya sebentar sobat lubangnya agak kecil sobat oke kemudian di ini sobat ini kuningannya juga punya apa jack kuningan brokonya platnya tebel ya sobat ya cantep karena kan jacknya yang apa jacknya yang bawaan aslinya biasanya kan ini sobat bukan lepasan gitu ya langsung tercetak cetakan dengan kabelnya biasanya gitu ya jadi nggak bisa kalaupun kepakai ya kita harus agak apa nyambung lagi gitu ya jadi kabelnya di lebihin se 20 cm atau 10 cm kemudian dari situ disambung kalau semua ini kita punya apa jack brokonya seperti ini harus diganti saja sobat harus diganti sama jacknya jadi lebih rapi nggak ada sambungan bener-bener kabelnya nggak ada sambungan gitu ya sobat monggo disesuaikan dengan kebutuhan sobat rekan-rekan gitu ya ini posisinya sebentar sobat gitu oh iya seperti ini sobat jadi ada dua posisi ya sobat ya posisi ini nah disesuaikan dengan besarnya kabel biasanya sobat kalau yang agak menonjol ini biasanya kalau kabelnya kecil nah itu beliau langsung bisa pas kalau kabelnya besar pakai yang agak terapes atas ini yang bergeligi kecil-kecil biasanya sih begitu sobat tapi ya monggo sobat disesuaikan dengan kebutuhan sobat rekan-rekan gitu ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih nah terima kasih fungsinya penjepit ini supaya ini ya sobat ya tidak mudah tercabut ini ya ya kurang lebihnya seperti itu ya sobat jadi nggak mudah tercabut untuk kabel tembaga dalamnya gitu ya yang ketika masuk ke sini jadi beliau ada ada tambahan kekuatan untuk supaya nggak mudah lepas lah hendinya itu ya kurang lebihnya seperti itu ya sobat nah ini tutupnya oke ini jadi terikat itu ya sobat yang apa kabel ini kencangannya ini ya sobat rukul ya jangan terlalu kuat kencang sekali karena dudukannya PVC plastik gitu ya jadi takutnya kalau terlalu kencang dudukkan umurnya itu amet amet dol gitu ya sobat rusak gitu ya pecah gitu ya jadi rukul untuk sudah oke bagian ini sudah oke sobat terus kemudian kita bagian ujung satunya ya sobat ya ujung satunya masuk ke dalam ini nah ini sobat ini juga kami sudah ganti kabelnya juga ya sobat ini kabel aslinya kan ini ya sobat ya jadi kabelnya kita sesuaikan juga mengikuti yang kabel barunya saja sobat ya nah kami ganti juga sobat ini nah supaya ini supaya masuk ini ada murnya diganti ya sobat agak panjang dikit gitu ya karena mur asli bawaannya ketika dikasih kabel agak gede sedikit satu tingkat diatasnya murnya jadi agak nonjol masuk ke beratnya enggak begitu kencang gitu ya sobat akhirnya ada satu yang diganti sobat terutama yang bagian double ini ya sobat ya bagian double ini ini kan beliau akan menonjol lebih ke atas jadi membutuhkan baut yang agak panjang sobat lebih panjang daripada aslinya gitu ya nah terus kemudian supaya lebih kencang sobat kami kasih ring ini ring ring apa besi kecil ini ya sobat ya kami kasih satu-satu agar beliau menjepit harapannya menjepit kabelnya ini lebih lebih kuat lah gitu ya kemudian kita masuk ke sini sobat ini seperti ini ya sobat ya ini mengikuti aslinya sobat ya untuk jalur kabelnya ini benar-benar ikutin aslinya saja sesuai dengan aslinya ikutin kemudian kita jangan lupa sobat dimasukkan dulu ke sini sobat jangan dipasang ke sini dulu jangan dipasang ke sini dulu masuk ke sini dulu yes tapi kalau ke sini langsung no ya sobat jadi masuk ke sini dulu kabelnya jangan lupa sobat biasanya lupa karena konsentrasi pasang ya lupa masuk kabel ke sini wah nanti sudah terpasang bongkar lagi sobat kemudian untuk casingnya ini sobat nah ini casingnya masuk ke sini ya nah ini ada coakan coakan kecil sobat ini ada coakan kecil ini masuk ke sini coakannya ya diaman-eman sobat kabel ini karena harganya sekarang kan juga lumayan ya sobat ya harganya juga lumayan jadi ya kita diaman-eman sobat kalau bisa diopening apa diperbaiki di maintenance ya di maintenance lagi sobat nah ini masuk ke sini lagi sobat jadi nanti kan masuknya ke sini ya sobat ya sobat ya gitu nanti enrollnya ke situ masuk ke sini oke kemudian kita ukur sobat ukur untuk ininya masuk-masuk sobat ketika beliau ditarik maupun dimasuk ke dalam lagi itu diukur ukurannya gitu ya sobat pasnya berapa kemudian jangan lupa sobat di sini dikasih ya apa dikasih kalau kami biasanya kasih kabel tips tips apa kabel kis sobat supaya beliau enggak 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 melobos kesini gitu sobat ketika semuanya kabelnya terangkat gitu di sini beliau nganjel jadi ada penguncinya sedikit sebentar sobat kami ambilkan kabel tipsnya oke sobat kita lanjut ya sobat ya ini kabel tipsnya sudah dapat kita sudah setel sekalian ya sobat ya agar cepat enggak terlalu lama durasinya karena butuh telaten sobat sabar ya telaten karena ini merubah apa nyambung-nyambung terus bikin kabel baru jadi memang telaten sabar ya sobat ya di eman-eman karena kabel kalau masih baik terus kemudian ini sobat jadi ini sudah kami liritkan ke sini ya sobat ini sesuai rangkaian kabelnya ini sesuai dengan aslinya ya sobat ya posisi letaknya kita mengikutin yang aslinya saja sobat nah posisi letaknya secara garis besarnya bahasa sejarahnya ini minus dengan kutub negatif dengan kutub negatif kutub positif dengan kutub positif ya sobat ya ini kebetulan ada saklannya sobat ya kalau yang model ada saklannya ini ada rangkaiannya seperti ini ya sobat ya namun kalau semuanya tidak ada saklannya ini tidak ada saklannya ini tidak ada saklannya lampu LED dan stop kontak disininya nah on offnya tombol on offnya ya bukan apa itu kalau tanpa ada tombol ini lebih sederhana lagi ya sobat untuk kabel-kabelnya ya tinggal kutub positif dengan kutub positif kutub negatif dengan kutub negatif karena ada saklannya berarti ada rangkaian seperti ini sobat kabelnya mudah-mudahan terlihat ya sobat ya ini sudah kami kencang ya isolasi juga terus nah ini kabel tisnya sobat nah kabel tisnya supaya beliau mengunci disini akhirnya harapannya supaya kabel-kabel disini tidak tertarik-tarik gitu ya sobat ya jadi ketika kabelnya ditarik nanti mentoknya disini sobat di tempat kabel tisnya nah kabel tisnya kita potong dulu ya sobat ya dengan gunting kukuh bisa juga dengan gunting kukuh kita lebih dikit oke oke mantap kabel tisnya adanya cukup besar sobat yaudah dipakai saja jadi harapannya beliau akan mentok kesini ya sobat nah mentok melindungi untuk kabel yang didalam tidak tertarik jadi tarik-tarik gitu ya sobat ya yang di tempat pin-pinnya ini ya gitu ya sobat ya oke terus kemudian pemasangannya sobat ya sebentar sobat ini untuk kabel tisnya dirapikan dulu untuk ujungnya agar tidak tidak tajam sobat pinggirnya di gunting lagi ya agar tidak tajam kalau tajam ini takutnya bikin baret-baret ya sobat di dalamnya jadi oke posisinya ini sobat di ada tonjolan ini ya sobatnya tonjolannya ini nanti masuk ke tempat tonjolan ini sobat nah lekukan ini kunciannya ya nah kita masukkan saja sobat ini sobat ya masuk ke sini ke tonjolannya ke kunciannya oke masuk kemudian disini juga ajar sobat tonjolan dan kunciannya juga ada nah kita masukkan saja terus di ini ya sobat dirapi-rapikan kabelnya supaya nggak nggak saling senggolan kabelnya nah terus ini ditarik ini untuk untuk ah ya oke terus ini masuk ke sini ini masuk ke sini nah oke sobat tinggal di baut ya sobat ya kita baut terima kasih